Intro Hai Pupaners, jumpa lagi pada channel saya yaitu Pupacems yang akan membahas tentang materi kimia dan kehidupan tentang kimia Eits, tapi tunggu dulu Sebelum kita mulai video kali ini jangan lupa untuk subscribe, like and share ya serta komentar jika ada yang ingin ditanyakan pada kolom komentar Terima kasih Oke mari sama-sama simak video kali ini mengenai tentang titrasi bagian 2 Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai titrasi awal yaitu tentang konsep titrasi, bagaimana cara melakukan titrasi Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat suatu kurva titrasi dari asam dan basah Untuk memahami hal tersebut, baiklah Mari lah teman-teman sekalian, adik-adik sekalian simak soal yang akan menerangkan konsep tentang kurva Jadi ada misal untuk soal pertama dulu ya 10 mili HCL 0,1 M akan dititrasi dengan NaOH 0,1 M melalui tahapan berikut Yang pertama penambahan 0 mili NaOH Kemudian yang kedua penambahan 5 mili NaOH Yang ketiga penambahan 10 mili NaOH Kemudian penambahan 15 mili NaOH sampai penambahan 25 mili NaOH Nah untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menyelesaikannya satu-satu Jadi dari A sampai Fnya harus kita selesaikan Terakhirnya kita buat kurva atau grafiknya Jadi untuk yang pertama penambahan 0 mili NaOH Oke sebelum dimulai saya jelaskan dulu ya teman-teman adik sekalian Dari sini dapat kita lihat bahwa HCL itu karena dia tetap volumenya tidak berubah-rubah Berarti HCL ini sebagai titrat ya yang berada di Erlenmeyer Sedangkan NaOH adalah sebagai titratnya NaOH sebagai titratnya Artinya volume yang kita keluarkan sedikit demi sedikit itu Nah artinya NaOH ini sebagai titrat Sedangkan HCL adalah sebagai titrat Oke pada kondisi A penambahan 0 mili NaOH Artinya NaOHnya belum ditambahkan Berarti di dalam Erlenmeyer tersebut hanya ada HCLnya saja Jadi hanya ada HCLnya saja Nah artinya kita tidak perlu membuat reaksi seperti ini Karena dia belum dicampurkan Sehingga untuk itu kita hanya menentukan berapa H plus dari HCL ya Jadi H plus dari HCL yang belum ditambahkan tadi Berarti sama dengan karena HCL adalah asam kuat berarti A dikali dengan N ya Sehingga sama dengan Ada-ada ketahuan bahwa A nya 1 ya HCL kan H nya 1 berarti A nya 1 Dikali dengan molaritas HCLnya di soal sudah ada yaitu sebesar 0,1 0,1 Berarti sama dengan Berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 ya Nah nanti kita cari PH nya Jadi disini kita cari PH nya Berarti dapat PH nya sama dengan Min log dari 10 pangkat min 1 tadi Berarti sama dengan Teman-teman pasti sudah tahu ya Min log 10 pangkat min 1 berarti sama dengan 1 Jadi untuk ENA kita sudah dapat PH nya Jadi teman-teman untuk membuat grafik literasi itu Yang dihubungkan adalah volume pada sumbu X dan sumbu Y nya adalah PH Jadi cari PH nya Nah kemudian pada saat penambahan 5 mili Nao Artinya sudah ada peristiwa reaksi ya Ada peristiwa campuran Jadi antara HCL sama Nao H nya sudah tercampurkan gitu ya Nah sehingga ini kita masukkan gitu ya Nah untuk memasukkan dalam bentuk seperti ini Wajib dalam bentuk mili mol Berarti kita cari dulu Mili mol HCL nya berapa Mili mol Nao H nya berapa Kita cari mili mol HCL dulu ya Berarti mili mol HCL nya adalah M dikali dengan volume Berarti sama dengan Kalian tahu bahwa M nya tadi berapa 0,1 ya Soal dikali dengan volumenya Volumenya di soal juga sudah ada sebesar 10 mili Berarti kita masukin disini 10 mili Nah sehingga dapetnya adalah Kita dapetkan berarti 0,1 x 10 mili Berarti dapetnya berapa teman-teman Oke betul 1 mili mol Itu mili mol HCL nya Sekarang mili mol Nao H nya Kita cari juga Mili mol H Nao H nya berarti sama dengan M kali V juga Sama ya karena yang diketahuinya M sama V juga Kita masukkan M nya kita tahu bahwa Nao H nya tadi M nya adalah 0,1 M Jadi 0,1 dikali dengan volume yang ditambahkan di B ini adalah 5 Berarti disini adalah 5 Sehingga dapetnya adalah 0,1 x 5 ya teman-teman Berarti dapetnya 0,5 Salah 0,5 mili mol Nah inilah yang kita masukkan dalam persamaan ini Sehingga disini HCL nya sebesar 1 ya kemudian Nao H nya sebesar 0,5 Oke betul Na CL nya pada saat awal belum terbentuk ya Berarti ini strip Yang ini juga strip juga Oke Nah selanjutnya bereaksi nya berapa Yang habis bereaksi berarti yang kecil ya Sehingga disini adalah 0,5 Oke betul Karena koefisiennya 1 semua Berarti disini dapetnya juga 0,5 Yang ini juga 0,5 Kemudian disini juga sama dengan 0,5 Ya Sehingga sisanya Yang ini bersisa sebesar 0,5 Karena dikurangi ya Yang ini Oke Habis ya Karena 0,5 kurang 0,5 Kemudian yang ini 0,5 juga Kemudian yang ini juga 0,5 Oke Dari sini kita lihat bahwa ternyata yang bersisa itu adalah Asam kuat Dan garamnya Jadi kalau terus sisa asam kuat Berarti kita harus mencari pH nya Menggunakan rumus asam kuat Berarti masih pakai H plus Ya H plus tadi Sama dengan A dikali dengan N nya Gitu ya Oke betul A nya berapa teman-teman HCL ya 1 ya Oke betul H nya sama dengan 1 Dikali dengan N nya N nya sudah ada belum Belum ya Jadi yang ada disini adalah 0,5 itu adalah milimolnya Bagaimana cara mencari molar dari milimol? Berarti 0,5 milimol Dibari dengan volume totalnya Volume totalnya berapa? Berarti 5 ditambah volume HCL HCL nya kan 15 tadi Eh 10 ya Berarti jadinya totalnya adalah 15 Sehingga ini dapatnya adalah Sama dengan 1 dikali Sebentar ya Saya hitung dulu 0,5 per 15 itu ternyata dapatnya 0,033 Artinya sama dengan Sama dengan 3,3 kali 10 Pangkat min 2 Itu ya teman-teman ya Jadi itu H plus nya Sehingga PH nya adalah Sama dengan Min log 3,3 Kali 10 Pangkat min 2 Sehingga hasilnya adalah 2 Min log 3,3 Kami pun sudah tahu ya Karena kita sudah belajar PH Sehingga Sama dengan 2 dikurang Log 3,3 itu ternyata Sama dengan 0,52 Oke Sama dengan Sama dengan 1,48 Oke jadi itu PH nya teman-teman ya 1,48 Kita lanjutkan Ke yang berikutnya Berarti ke penambahan 10 mili NAOH Caranya tetap sama ya teman-teman Cuma beda di volume NAOH nya saja Kita copy aja ini ya Supaya gampang ya Berarti ini kita copy Ini ya Berarti Yang HCA nya tetap ya Karena dia tidak berubah Yang NAOH nya saja yang berubah Dari 5 menjadi 10 disini ya Berarti ini kita buat disini adalah 10 Sehingga dapatnya adalah 1 ya Nah kita masukkan Berarti ini adalah Ini 1 HCA 1 ya Sama dengan NAOH nya juga 1 Di awal Kosong-kosong ya Kemudian bereaksinya Berarti ini karena sama ya Berarti disini 1 Disini juga 1 Disini juga 1 ya Jadi sisanya Yang ini tidak ada sisa Yang di NAOH nya juga Tidak ada sisa Di NACL nya ada sisa Oke Oke Di H2O nya juga ada Oke Nah ternyata disini Yang bersisa adalah NACL NACL merupakan garam Nah kalian tahu bahwa NACL itu NACL itu Merupakan Garam Yang berasal dari Asam kuat Yaitu HCL Dengan basa kuat Yaitu NAOH Berarti pH nya gak perlu kita hitung Berarti pH nya sama dengan 7 Ingat kembali materi hidrolisis kemarin Jadi pH nya sama dengan 7 Oke Oke selanjutnya Penambahan 15 ml NAOH ya Nah kita lihat disini Tetap sama seperti tadi Cari dulu Milimol HCL Dan milimol NAOH nya Berarti yang berbeda Hanya di volume NAOH nya Karena penambahannya berbeda Sehingga dapatnya 0,1 x 15 Dapatnya 1,5 Kita masukkan Yang atas dapat 1 Yang bawah dapatnya 1,5 NAOH nya 1,5 Yang kecil berarti HCL Sehingga yang habis Adalah HCL Sehingga HCL Tidak bersisa NAOH nya bersisa 0,5 Dan garam nya bersisa 1 Karena yang bersisa Itu adalah Garam dan basa kuat Berarti cara menentukan PH nya nanti menggunakan Basa kuat Sehingga OH min sama dengan B dikali M Berarti B nya adalah 1 NAOH ya M nya Nah disini kan Baru dapatnya itu adalah Milimol Berarti M nya adalah 0,5 Dibagi dengan volume Total nya Kalian tahu bahwa volume HCL nya 10 Ditambah NAOH nya 15 Berarti jadinya 25 Sehingga setelah kita hitung Dapatnya 2 x 10 Artinya dikali 1 Dapatnya 2 x 10 Sehingga POH nya sama dengan Min log 2 x 10 Berarti 2 min log 2 Sehingga log 2 itu adalah 0,3 Berarti 2 kurang 0,3 Dapatnya 1,7 Berarti PH nya adalah 14 dikurang 1,7 Jadi 12,3 Selanjutnya yang E ya teman-teman ya Penambahan 20 mili NAOH Sama tinggal kita ganti aja Volumenya dengan 20 Sehingga disini dapatnya 2 Berarti 1 Berarti ini 2 Ya 1 dengan 2 ya Oke Sehingga Bereasinya 1 Disini 1 1 semua ya Karena koefisiennya ini sama gitu Sehingga yang HCL habis Yang NAOH nya bersisa 1 Seperti tadi masih ya teman-teman Karena yang bersisa adalah NAOH Berarti OH min sama dengan B Dikali M Berarti B nya 1 M nya berarti milimol per volume total Berarti 1 dibagi dengan volume totalnya 20 tambah 10 Sehingga 30 Sehingga dapatnya 3,3 x 10 Pangkat min 2 Sehingga POH nya teman-teman Min log 3,3 x 10 Pangkat min 2 Berarti 2 min log 3,3 Log 3,3 itu sama dengan 0,52 Berarti POH nya 1,48 Sehingga PH nya 12,52 Oke yang terakhir ya teman-teman Alhamdulillah ya akhirnya Penambahan 25 mili NAOH Berarti kita rubah saja volumenya menjadi 25 Sehingga ini jadi 2,5 Masukkan 1 HCL 1 tetap ya NAOH nya 2,5 Berarti yang habis tetap HCL Berarti yang bersisa adalah NAOH nya sebesar 1,5 Kita masukkan seperti tadi Berarti B nya 1 M nya milimol bagi volume total Milimol nya 1,5 Volume totalnya berarti 25 Dambah dengan volume HCL sebesar 10 Sehingga dapatnya 35 Sehingga hasilnya adalah 4,3 x 10 Pangkat min 2 Berarti POH nya adalah Min log dari 4,3 x 10 Pangkat min 2 Berarti 2 min log 4,3 Ternyata log 4,3 itu 0,63 Berarti POH nya 1,37 Sehingga PH nya adalah 14 Dikurang 1,37 Dapatnya adalah 12,63 Oke selesai teman-teman dari A sampai F Nah barulah kita buat grafik atau kurvanya Nah menghubungkan kurvanya itu adalah Sumbu X nya itu volume NAOH yang ditambahkan Sedangkan sumbu Y nya adalah Itu adalah PH nya Jadi sumbu X nya adalah volume NAOH Sumbu Y nya adalah PH Kita masukkan, kita hubungkan Pada saat 0 penambahan tadi Ternyata PH nya 1 Pada saat penambahan 5 PH nya 1, sekian ya Lihat nanti di atas Kemudian pada saat 10 Ternyata dia 7 Nah kenapa saya buat titik ekivalen Karena masih ingat kembalikan materi sebelumnya Titik ekivalen adalah titik di mana Jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa Itu dinamakan dengan titik ekivalen Jadi titik ekivalennya untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat ini Ternyata di PH nya sama dengan 7 Oke teman-teman Ini contoh yang titrasi antara asam kuat dan basa kuat Tidak mungkin saya contohkan semua ya Tapi dapat teman-teman lihat Ternyata di sini Kalau dia itu dari asam kuat Berarti PH nya itu akan dari bawah gitu ya Ketemu basa kuat berarti PH nya akan sampai atas juga Jadi batas hampir mendekati 14 Berarti dapat kalian simpulkan gitu Jadi kalau PH nya itu Titrasinya itu antara asam lemah dengan basa kuat Berarti yang di awalnya ini mungkin akan berada di 3 gitu ya PH nya berarti di 3 Karena asam lemah Asam lemah kan semakin mendekati 7 Jadi mungkin 3 ke sini Itu untuk asam lemah dengan basa kuat Kebalikannya misalnya asam kuat dengan basa lemah Berarti akan dimulai dari bawah ya Tetapi batasnya mungkin hanya batas di 10 Oke itulah teman-teman untuk video kali ini mengenai kurva titrasi Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan Silahkan bertanya di kolom komentar Insya Allah kan saya jawab Dan boleh juga teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian Merequest materi apa yang harus saya sampaikan pada video berikutnya Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Kita berjumpa lagi pada video berikutnya Don't forget to subscribe, like, dan share Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh